Pebiasa pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di kawasan Rancamulya, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamungpek, Kabupaten Bandung berhasil ditangkap warga. Usaha untuk melarikan diri gagal karena terkepung hingga akhirnya tertangkap dan babak belur dihakimi masa. Nasib sial dialami oleh Indra Priyana terluka pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di kawasan Rancamulya, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamungpek, Kabupaten Bandung. Aksi curanmor pelaku pada Rabu sore kemarin dipergoki dan membuat warga sekitar geram. Pelaku yang panik kemudian berusaha untuk melarikan diri, namun usahanya untuk melarikan diri gagal hingga akhirnya pelaku tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Beruntung nyawa pelaku masih bisa tertolong setelah petugas dari Kepolisian Poasek Pamungkut datang untuk mengevakuasi pelaku dari lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika pelaku kedapatan tengah mendorong motor hasil curiannya. Namun salah satu keluarga korban melihat bahwa yang membawa motor tersebut bukan anggota keluarganya dan memiliki gerak gerik yang mencurigakan. Melihat hal tersebut, warga kemudian mendekat dan menanyakan kepada pelaku kerehal motor yang dibawanya tersebut. Namun pelaku melang berontak dan langsung melarikan diri sampai akhirnya tertangkap dan menjadi bulan-bulan warga. Pada saat kendaraan itu dipanggil di halaman rumah, ternyata pada saat itu sekitar jam 16.00 itu ada orang yang membawa kabur lagi. Itu wacara dituntut gitu motornya. Konakan yang pemilik dari kendaraan tersebut melaporkan dari si pemilik. Saat ini terduga pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayang Karasartikasi, Bandung karena luka yang didapatinya. Selanjutnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah selesai menjalani perawatan, pelaku kemudian harus menjalani proses hukum yang berlaku. Guana Konewan, Bandung TV